Artotel Bali kembali menyelenggarakan acara Guitly Pleasure Bar Takeover Tribuners. Acara yang didukung oleh Saba dan Vibe ini digelar pada tanggal 2 September 2022 lalu. Bar Takeover ini merupakan konsep acara yang dikemas dalam satu kegiatan promosi dengan mengundang mixologis tamu dari bar terkemuka di Bali. Mixologis tamu ini dihadirkan untuk menyuguhkan hasil kreasi koktel yang dibuat khusus pada acara tersebut Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silahkan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners. Jadi Artotel Bali kemarin tanggal 2 September lebih tepatnya menggelar Bar Takeover yang sebelumnya pas pandemi itu dua tahun mereka sudah off kemudian sekarang memulihkan pariwisata kembali dengan menyuguhkan Bar Takeover. Nah, Bar Takeover ini rekan Ariska jadi didukung oleh dua kenamaan koktel yang ada di Bali yaitu didukung oleh Vibe dan juga Sabah. Dan Sabah ini adalah minuman alkohol merek lokal Bali tepatnya di daerah Sabah Gianyar. Dan ini menjadi salah satu momentum kembalinya pariwisata khususnya di daerah Sanur Rekan Ariska. Karena di sini di Bar Takeover ini menyuguhkan promo 100 ribu sudah mendapatkan dua minuman yaitu dua koktel baik dari Sabahnya sendiri dan juga dari Fabnya sendiri. Jadi waktu pantauan Tribun Bali pada 2 September lalu juga ini sangat disambut antusias masyarakat yang sangat tinggi. Karena apa jarang-jarang kan kita minum gitu maksudnya apalagi di Bali dengan menyuguhkan view pantai kemudian view sunset yang indah. Karena ini dimulai dari jam 6 sore ya Rekan Ariska sampai jam 10 malam dengan hanya membayar 100 ribu saja dan sudah mendapatkan dua koktel. Namun bagi tribuners yang ingin menambah minuman gitu itu bakalan dikenakan additional charge yaitu 100 ribu juga. Jadi 100 ribu itu satu tiket begitu Rekan Ariska bisa ditukarkan dengan minuman Sabah ataupun minuman Vibe. Dan di sini tidak hanya tribuners bisa minum-minum saja dan juga ngecil bareng orang-orang tersayang. Di sini juga disediakan live music DJ lebih tepatnya Rekan Ariska. Jadi di sini ada DJ live music juga dimulai dari jam 7 malam hingga jam 10. Dan di sini juga tidak hanya menawarkan koktel saja. Ternyata di sini juga menawarkan beberapa food yang bisa tribuners pesen seperti contohnya pasta, kemudian spaghetti, burger. Pokoknya yang masih enak disandingkan dengan minuman koktel. Dan di sini juga pihak Artotel Sanur ingin menyampaikan bahwasannya tujuan diselenggarakannya bar takeover ini selain memulihkan pariwisata. Kita juga ingin membantu UMKM lokal terutama Sabah itu tadi yang di mana dia adalah minuman lokal khas Bali. Dan di sini juga di kawasan Sanur lebih tepatnya masih belum ada yang menyelenggarakan bar takeover di mana ini diselenggarakan di rooftop sambil kita lihat sunset. Seperti itu Rekan Ariska yang bisa saya laporkan. Baik Rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!